Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam hidroponik kembali lagi dengan saya di channel petani masa gini nah pada video kali ini saya akan coba mengupgrade lubang tanam yang semula seperti ini ini jarak tanam kurang lebih 12 cm ya as ketemu khas nah ini tadinya lubang ini cocoknya untuk menanam Pak Choy cesim ya nah selada selada juga ini terlalu kekecilannya terlalu rapat terlalu rapat jadi tidak tidak cocok ini ya kalau buat selada ini tanaman yang kecil-kecil aja ya kayak romen juga ini bisa lah romen ya Nah di sini saya akan coba mengupgrade lubang ini yang tadinya seperti ini dan nanti saya tambah di sini ya mau ditambahin di sini di sini nah ini tujuannya untuk menanam kangkung dan bayam ya Nah seperti ini untuk menanam kangkung juga sebenarnya bisa ya dari sini ke sini nanam kangkung bisa tetapi ini saya untuk memanfaatkan saja yang memanfaatkan lahan ya untuk memanfaatkan tempat jadi supaya banyak ya hasilnya saya akan coba melubanginya ya mengupgrade jadi teman-teman jika ingin menanam kangkung bayam alangkah baiknya dirapetin saja ya 7 cm ya as ketemu as ini nah ini saya akan coba terbanyak caranya ya gampang tinggal dilubangi saja menggunakan bor seperti ini nah ini cukup untuk menanam kangkung dan bayam sangat mudah nah ini mata bornya ukuran 4,4 ya teman-teman 4,4 cm nah ini mata bor ini teman-teman bisa beli di toko online ya harganya murah ini kurang lebih 35 ribuan satu set ya ini ada dari ukuran yang paling kecil sampai yang paling besar itu 35.000 banyak di toko online nah dan ini lubang ini ya teman-teman jarak ini bisa untuk menanam kangkung dan bayam hanya bisa ya untuk menanam pakcoy jika teman-teman ingin menanam pakcoy nah ini teman-teman tinggal silang saja ya atau kalau dijikjak ya dari sini ke sini dari sini ke sini ke sini ya pokoknya lubang yang pertama sebelum di upgrade yaitu untuk menanam pakcoy nah lubang yang ini gimana nah ini nggak usah ditutup biarkan saja ya nah terus suka banyak yang bertanya ya ini kalau lubang ini dibuka atau diginiin saja ya nanti banyak lumut sebenarnya kalau lumut itu ini ditutup aja ini kasih berlumut emang itu hidroponik itu identik dengan lumut ya teman-teman jadi tidak apa-apa ya dibuka aja seperti ini nah jadi teman-teman jika ingin menanam selada nah ini kalau tadi kan sebelumnya itu hanya untuk menanam pakcoy ya pakcoy jesim ya ini kalau mau menanam selada teman-teman dari sini sini nah ini di loncat sini dari sini ke sini ini untuk menanam selada untuk menanam pangkung dan bayum semuanya pergunakan dari sini ke sini semuanya ya pokoknya yang tumbuhan atau sayuran yang tumbuhnya ke atas ya untuk tidak tidak terlalu melebar ya ini seperti ini jadi ini multi fungsi teman-teman bisa menanam buat menanam semua jenis sayuran ya nah disini ke sini ini untuk menanam pangkung dan bayam ingin menanam selada dari sini ke sini kenapa untuk menanam selada itu jaraknya jauh karena menanam selada itu nantinya pertumbuhannya ke sampingnya melebar nah jadi di langkah ya di langkah satu lubang sini ini ini enggak usah diisi selada itu dari sini lalu ngilang ke sini jadi tidak tidak semuanya untuk tidak bisa ya kalau selada itu dari sini ke sini nggak bisa bisa sih cuman nantinya pertumbuhannya kurang bagus karena nantinya akan bertabrakan ya kan rapat nantinya jadi dari sini ke sini untuk selada dari sini ke sini ke sini itu untuk Pak coy cesim Pak coy cesim udah sini kesini kesini nah itu pakai dan cesim dan untuk semuanya itu untuk lubang semuanya ya dipergunakan semua itu untuk kangkung dan bayam nah jadi dengan cara melubangi seperti ini dengan kerapatan seperti ini ini lubang ini multipungsi ya jadi teman-teman bebas mau menanam apa asalkan tahu jaraknya ya tahu posisinya posisi yang akan dipergunakannya ya Nah itu teman-teman cara melubangi atau mengupgrade lubang ya Nah ini saya menggunakan talangnya teman-teman maaf ya tadi lupa ini menggunakan talang tidak menggunakan balon nah ini cara melubangnya seperti ini agar bisa memanfaatkan lahan atau tempat yang ada ya dan hasilnya lebih maksimal Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh